Halo guys, kembali lagi bersama saya Ginton Gaming. Di video kali ini saya akan membahas salah satu item magic yang ada di Mobile Legends yaitu Ice Queen 1. Nah, sebelum kita pembahasannya, boleh dong kalian subscribe channel ini dulu, supaya ke depannya lagi saya akan lebih semangat untuk membuat konten tentang game kesayangan kita ini. Nah, jika sudah di-subscribe, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya guys. Let's go! Ice Queen 1, item ini bakal ngasih kalian 75 magic power, 10% magical life steal, 150 mana tambahan, dan juga 7% movement speed. Selain itu, item ini juga mempunyai pasif unik yang bernama Ice Bond. Skill akan menyebabkan efek slow berat target sebesar 15% selama 3 detik, dan maksimal hingga 2 start. Jadi maksimal item ini akan bisa menyebabkan efek slow sebesar 30%. Nah, saat kalian menyerang target menggunakan skill, target akan terkena efek slow selama 3 detik. Tapi jika selama 3 detik itu, kalian tidak menyerang target menggunakan skill, efek slow-nya akan hilang guys. Nah, jika kalian menggunakan item ini, ada hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, hero yang kalian gunakan mempunyai output damage magical damage, atau tepatnya cocok untuk hero tipe magi. Yang kedua, meskipun item ini cocok untuk semua hero magi, tapi akan lebih efektif dipakai oleh hero magi yang punya pola serangan DPS atau damage per second. Karena dengan hero tipe DPS, akan lebih sering bisa untuk spam skill. Jadi pasif dari item ini akan bisa aktif terus guys. Dari hal tersebut, hero yang cocok menggunakan item ini tentunya semua hero magi, namun akan lebih efektif seperti Chang'e, Yefei, Kimi, Lilia, Valir, ataupun Gord. Namun selain hero magi, ada salah satu fighter yang cocok untuk item ini, yaitu X-Box. Meskipun pada dasarnya X-Box memiliki damage physical, namun pada skill 1 dan ultimate-nya X-Box juga bisa mendapatkan damage dari besarnya presentase magical damage yang dia punya. Jadi skill 1 dan skill ultimate-nya saat memakai item ini juga akan sangat efektif untuk memberi efek slow terhadap lawan guys. Nah, ketika pasif item ini aktif, nanti di bawah kaki lawan akan terdapat seperti ada lapisan S. Dan ketika lapisan N tersebut hilang, maka pasif dari item ini juga akan hilang guys. Untuk waktu pembeliannya, item ini bagus dibeli di early game, atau bisa dibeli di item pertama ataupun kedua setelah kalian membeli sepatu. Jika kalian ada yang nanya, bang item ini bagus buat counter item apa sih? Sebenarnya item ini bukan buat meng-counter item apapun, namun item ini lebih berfungsi untuk mengganggu pergerakan dari lawan karena efek slow yang diberikan oleh item X-Queen 1 ini guys. Nah, untuk kompoderan item ini bisa kalian kombinasikan dengan item Glowing Wand dan juga Genius Wand. Dengan efek slow yang diberikan Ice Queen 1, akan dengan mudah kalian memberikan efek bakar dari pasif Glowing Wand serta dapat mengurangi magical defense lawan dari pasif Genius Wand. Selain itu, ketiga item ini juga akan membuat hero kalian jadi semakin gesit, karena sama-sama akan mendapatkan penambahan movement speed. Sedangkan untuk counter item ini bisa kalian gunakan item Radiant Armor, karena pada umumnya item X-Queen 1 lebih sering dipakai oleh hero magia tipe DPS. Namun jika ada hero magia tipe plus damage yang memakai item ini bisa kalian counter dengan Athena Shield. Sedangkan untuk mengatasi efek slow yang diberikan, kalian bisa menggunakan item tax boot dan juga battle spell sprint, Dimana tax boot akan mampu mengurangi efek slow sebesar 30%. Sedangkan battle spell sprint akan membuat hero kalian akan kembal dari efek slow selama 6 detik guys. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang item Ice Queen 1. Nah, jika kalian suka dengan pembahasannya, bisa subscribe channel ini, like video ini, share teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya Ketun Gaming, pamit menurut diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. makers anima kami 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 sub indo by broth3rmax